Intro Hai, Assalamualaikum ketemu lagi dengan Tehwida di EduScribe Kali ini kita mau membahas soal-soal AKM numerik Soal nomor 1 Berkaitan dengan bilangan Freya menjumlahkan nomor-nomor halaman buku yang terdiri dari 100 halaman yang jumlahnya 5140 Ternyata terjadi kekeliluan ada 1 halaman buku yang dihitung 2 kali Halaman berapakah itu? Dia akan menjumlah 100 halaman buku Artinya halaman 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 100 Kalau kita lihat halaman-halaman ini membentuk sebuah deret Deret apa? Dia membentuk sebuah deret aritmatika Dengan nilai beda atau nilai selisihnya adalah 1 Ada berapa suku? Ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya Sampai dengan suku ke 100 Artinya yang dijumlahkan oleh Freya adalah U1 sampai dengan U100 Masih ingat rumus suku ke N atau rumus jumlah suku ke N dari deret aritmatika SN itu sama dengan N per 2 dikali A ditambah U ke N Nah A-nya apa? A-nya adalah suku pertama atau U1 N-nya itu menyatakan banyaknya suku U ke N adalah suku yang ke 100-nya Berarti kita tahu di sini S100 itu sama dengan 100 dibagi 2 dikali 1 ditambah 100 Atau hasilnya adalah 50 dikali 101 Yaitu 5050 Nah tadi buku yang dijumlahkan Freya Katanya totalnya adalah 5140 Berarti halaman yang dihitung 2 kali Adalah 5140 dikurangi 5050 Atau halaman ke 90 Jawabannya adalah D Soal nomor 2 Seorang seniman berencana membuat pameran tunggal Untuk menunjukkan perancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah Yang dapat didaur ulang Polanya seperti gambar berikut Untuk memenuhi ruangan yang disediakan Seniman akan membuat 10 susunan bola tersebut Berapa banyak bola tanah yang harus disediakan Jika asumsi ada penambahan 20% bola tanah Untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak Selama masa pameran di setiap susunan bola Oke Tadi Dia mau membuat 10 susunan bola Kalau kita perhatikan Polanya itu mengikuti pola segitiga Kalau pola segitiga yang harus kita ingat Itu adalah SN itu sama dengan 1 per 6 Dikali N Dikali N plus 1 Dikali N plus 2 Kenapa kita harus ingat SN? Karena tadi yang ditanyakan adalah jumlah bola yang harus dibuat Gitu kan Tapi ada asumsi Asumsinya itu adalah harus ditambahkan 20% untuk persediaan Kita hitung dulu ya SN untuk 10 susunan itu berapa Kemudian kita cari 20%nya berapa Sehingga total bola yang harus dibuatnya kita bisa tahu ya Kita cari dulu 10 susunan bola tanah Berarti S10nya itu adalah 1 per 6 Dikali 10 Dikali 10 ditambah 1 Dikali 10 ditambah 2 Atau S10nya sama dengan Ini 6, ini 12 Boleh disederhanakan ya Menjadi 2 dan 1 1 per 1 berarti 1 1 dikali 10 Dikali 11 110 dikali 2 Berarti totalnya 220 bola tanah Gitu ya Ini untuk S10 Karena ada asumsi harus ditambah 20% Maka kita hitung dulu 20% persediaannya itu berapa Persediaan Itu adalah 20% dari total bola yang akan dibuat Jadi dari 220 Berapa Berarti 20 per 100 Dikali dengan 220 Boleh ya Disini ada 0 Dengan 0 Kemudian 0 yang ini Dengan 0 yang satunya lagi Sehingga punya 2 per 1 Dikali 22 Atau Hasilnya menjadi 44 Jadi kita harus tambahkan 44 buah Maka Total bola Yang harus dibuat Itu adalah 220 Ditambah 44 Yaitu 264 buah Soal nomor 3 Masih berkaitan dengan soal nomor 2 ya Teteh bacakan soalnya Seniman tersebut akan mewarnai Susunan bola tanah Dengan 1 warna kuning Dan sisanya berwarna biru Di setiap susunan Dan banyak cat kuning yang dibutuhkan Adalah 1 kaleng Jika dianggap banyak cat biru yang dibutuhkan Mempunyai proporsi yang sama Ujilah beberapa pernyataan berikut Dengan asumsi Bola tanah yang dihitung Hanya akan disusun di ruang pameran Yang cadangan tidak perlu dicat Jadi nanti kita lihat pernyataannya Ada 2 pernyataannya ya Oke Kita langsung bahas Tadi Katanya Setiap susunan Satu bolanya Diwarnai dengan cat kuning Sisanya dengan cat yang biru Yang dibutuhkan untuk cat kuning Itu adalah 1 kaleng Yang ditanya Berapa kebutuhan cat birunya Jika punya proporsi yang sama Berarti kita hitung dulu ya Karena di setiap susunan Hanya ada 1 bola yang diwarnai oleh kuning Berarti bola warna kuning Jumlahnya Itu ada 10 buah Nah berarti bola birunya berapa Tadi catatannya Hanya bola yang dipamerkan saja Yang akan diwarnai Berarti Masih ingat ya Jawaban di nomor 2 Bahwa total bola yang dipamerkan Itu ada 220 Berarti bola yang berwarna biru Itu adalah 220 Dikurangi 10 yang berwarna kuning Jadi totalnya ada 210 buah Bola yang berwarna biru Oke Tadi dia bilang Katanya proporsi cat kuning Dan birunya itu sama Kalau proporsinya sama Berapa cat biru yang dibutuhkan Berarti kita punya perbandingannya Ini perbandingan lurus ya 1 kaleng cat kuning Berbanding 10 Ini harus sama dengan X buah kaleng Cat warna biru Dibagi dengan 210 bola Boleh kita kali silang Kita dapat 10 X Itu sama dengan 210 Atau X Itu adalah 210 Dibagi dengan 10 Yaitu 21 Berarti yang kita butuhkan Adalah 21 Cet warna biru Kemudian kita lihat Pernyataannya Pernyataan yang pertama Banyaknya bola yang dicet biru Adalah sebanyak 200 bola Betul atau salah? Salah ya Karena yang kita hitung Yang harus diwarnai biru Adalah 210 bola Pernyataan yang kedua Banyaknya cat biru Yang dibutuhkan adalah Sebanyak 21 kaleng Ini betul ya Tadi nilai X Itu jumlah cat warna biru Adalah 21 Berarti pernyataan pertama Salah Pernyataan keduanya Benar Oke Soal nomor 4 Berkaitan dengan Aljabar Teteh bacakan soalnya ya Bu Yuli Bu Yuli mendapat tugas dari sekolah Untuk menyiapkan paket hadiah Untuk siswa Yang berprestasi di sekolahnya Bu Yuli ingin membeli Alat-alat tulis sebagai hadiah Alat-alat tulis yang ingin dibeli Berupa buku tulis Ballpoint Dan penghapus Pada setiap pembelian alat tulis Pembeli dikenakan pajak sebesar 10% Nah kalimat ini harus kita garis bawahi ya Setiap pembelian dikenakan pajak sebesar 10% Berkaitan dengan tugas tersebut Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis Yang dijual di toko sumber Dan di toko rejeki Seperti pada tabel berikut Jadi ada tabelnya Nah di toko sumber itu ada 3 paket Paket murah berisi 4 buku Dan 1 penghapus dengan harga 17.000 rupiah Paket ekonomis berisi 6 buku Dan 4 ballpoint Dan 4 penghapus seharga 38.000 rupiah Paket hemat berisi 8 buku 6 ballpoint dan 8 penghapus Seharga 55.000 rupiah Di toko rejeki ada 3 paket Paket lengkap Terdiri dari 2 buku 4 ballpoint dan 2 penghapus Seharga 20.000 rupiah Paket sedang berisi 6 buku 4 ballpoint dan 6 penghapus Seharga 48.000 rupiah Dan paket besar berisi 10 buku 8 ballpoint dan 8 penghapus Seharga 80.000 rupiah Nah Bu Yuli membeli 3 paket alat tulis Yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis Alat tulis tersebut boleh berupa buku Ballpoint atau penghapus Baik itu di toko rejeki maupun di toko makmur Matrix yang bersesuaian untuk ketiga paket tersebut adalah Kita mulai bahas Kita misalkan dulu X itu adalah jumlah buku Y adalah jumlah ballpoint Dan Z adalah jumlah penghapus Dengan masing-masing di toko sumber ada 3 paket Sehingga kita punya 3 persamaan Kemudian di toko rejeki juga ada 3 paket Kita juga punya 3 persamaan Nah karena yang ditanyakan Itu berupa matrix Yang sesuai Ingat tadi ada kalimat yang kita garis bawahi Apa? Setiap pembelian Dikenakan pajak Sebesar 10 persen Berarti nanti harga yang harus dibayarkan Ibu Siti Itu adalah harga jual dari paketnya Ditambah dengan 10 persen pajaknya Atau harga yang harus dibayarkan Jumlahnya adalah 110 persen dari harga barangnya Itu ya Kita lihat opsinya Bentuknya dalam bentuk matrix Kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D, dan E Yang sesuai dengan harga yang harus dibayarkan Yaitu senilai 110 persen dari harga barang Itu ada pada opsi A dan opsi D Kemudian kita lihat di opsi A Di pilihan A Ruas kiri itu menyatakan persamaan dari barangnya Dalam bentuk matrix Dan ruas kanan menyatakan harga yang harus dibayarkan Ibu Siti Di opsi A Di ruas kirinya Kita lihat disitu ada matrix 3x3 Dikalikan dengan matrix 3x1 Kemudian di sebelah kanannya Ada matrix 3x1 Dikalikan dengan matrix 1x3 Nah ingat perkalian 2 buah matrix Syaratnya apa? 2 buah matrix dapat dikalikan jika Jumlah kolom pada matrix pertama Itu sama dengan jumlah baris pada matrix kedua Berarti inilah syaratnya Kemudian jumlah baris pada matrix pertama Dan jumlah kolom pada matrix kedua Itu menjadi ordo dari hasil perkaliannya Berarti nanti akan dihasilkan matrix 3x1 hasilnya itu Kita lihat di ruas sebelah kanannya 3x1 dikalikan dengan 1x3 Ini memenuhi syarat Betul ya Hasilnya adalah 3x3 Nah ini kan tidak sesuai ya Maaf disini 3x3 Ini tidak sesuai ya Ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan Berarti pilihannya bukan yang A Pilihannya adalah yang D Kalau kita lihat Matrix yang ada di ruas sebelah kiri pada opsi D Itu adalah 3x3 Dikalikan dengan 3x1 Di sebelah kanannya Itu adalah matrix 3x1 Dikalikan dengan skalar Nilai K Kalau matrix dikalikan skalar Berarti tinggal kita kalikan sesuai dengan posisinya Atau dikali ke setiap komponennya Tadi di sebelah kiri ini sama Dihasilkan matrix 3x1 Di sebelah kanan Kalau matrix dikali skalar Bentuknya Ordonya Tetap Ordo matrixnya ya Berarti sih 3x1 Dan kalau kita lihat Si pengalinya Si skalarnya Itu adalah nilainya 110% Berarti jawabannya adalah benar yang D Oke soal nomor 5 masih berkaitan dengan teks di soal yang keempat ya Berdasarkan harga setiap paket Yang tersedia di toko sumber dan toko rezeki Carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis Baik penghapus Buku tulis Maupun ballpoint Sehingga Ibu Siti dapat menarik kesimpulannya apa Nanti dipilihannya adalah kesimpulan dari Ibu Siti Kita hitung dulu Harga dari masing-masing barang di setiap toko Kita hitung yang toko sumber Tadi di toko sumber ada 3 paket Kita punya 3 persamaan Ruas sebelah kanannya itu dalam satuan ribu ya Berarti 17.000, 38.000, dan 55.000 Untuk mencari nilai setiap item atau harga setiap barangnya Kita coba lakukan eliminasi dan substitusi Di persamaan pertama kita punya 2 variable X dan Y Di persamaan kedua dan ketiga punya 3 variable Biar kita bisa dapat nilai setiap itemnya Kita coba dulu eliminasi dari yang kedua dan ketiga Berarti dari 2 dan 3 Kita coba eliminasi Biar sama bentuknya seperti persamaan yang pertama Kita coba hilangkan si Y nya Berarti kalau mau dihilangkan yang persamaan kedua Kita kalikan 3 Persamaan ketiga kita kalikan 2 Di sini kita dapat nilainya adalah 18 X ditambah 12 Y ditambah 12 Z Sama dengan 38 dikalikan 3 atau 114 Yang persamaan ketiganya tadi kita kali 2 Berarti kita punya 16 X ditambah 12 Y ditambah 16 Z Sama dengan 110 Yang mau kita hilangkan adalah Y berarti kita kurangkan Ini habis Kita punya sekarang 2 X min 4 Z sama dengan 4 Atau X min 2 Z sama dengan 2 Kita anggap ini persamaan yang keempat Lalu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang keempat Berarti kita punya di sini 4 X plus Z sama dengan 17 Biar koefisiennya sama antara persamaan 4 dan 1 Kita coba kalikan persamaan keempatnya dengan angka 4 ya Berarti kita punya di sini 4 X min 8 Z sama dengan 8 Nah kita bisa hilangkan X nya Biar hilang X nya kita kurangkan Yang ini habis Berarti Z dikurangi negatif 8 Z Artinya Z ditambah 8 Z Jadi 9 Z Sama dengan berapa? Sama dengan 17 dikurangi 8 atau 9 Sehingga Z nya adalah 1 Z itu apa? Z itu adalah harga penghapus Berarti penghapusnya harganya adalah 1000 rupiah Kemudian kita substitusi Kita substitusi nilai Z ke persamaan 4 atau 1 Bebas ya Misalnya kita mau substitusinya ke persamaan 1 Berarti kita punya 4 X ditambah 1 Itu sama dengan 17 atau 4 X sama dengan 17 dikurangi 1 Yaitu 16 X nya sama dengan 16 per 4 atau 4 X itu apa? X itu tadi adalah jumlah bukunya ya Berarti harga bukunya di sini buku itu harganya adalah 4000 rupiah Kemudian sudah tahu nilai Z sudah tahu nilai X Kita cari tahu nilai Y Dengan cara substitusi nilai Z dan X ke persamaan boleh 2 boleh 3 Misalnya kita masukin ke persamaan yang kedua deh Kalau kita substitusinya ke persamaan yang kedua Berarti kita punya 6 X 4 ditambah 4 Y ditambah 4 Y ditambah 4 X 1 sama dengan 38 Berarti yang kita punya sekarang 4 Y itu sama dengan 38 dikurangi ini jumlah ya Berarti jadi 28 atau 4 Y sama dengan 10 Y nya berapa? Y nya berarti 2,5 Atau tadi si Y itu apa? Y itu adalah ball point Berarti harga ball pointnya adalah 2500 Ini yang ada di toko sumber Teteh coba salin ke sini ya Berarti untuk toko sumber Di sini harga bukunya Itu adalah 4000 Kemudian harga ball point Itu adalah 2500 Dan harga untuk penghapus Itu adalah 1000 Berikutnya kita hitung harga setiap item untuk toko rezeki Sekarang kita mau hitung harga per item di toko rezeki Sama ya Kita punya 3 persamaan Masing-masing punya 3 variable Berarti buat mendapatkan nilai X, Y, dan Z nya Kita eliminasi dan substitusi juga Misalnya kita lakukan yang pertama Mau eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan yang kedua Berarti kita harus eliminasi siapa? Misalnya kita mau eliminasi Y ya Di sini karena Y nya sudah sama Berarti kita punya 2X plus 4Y plus 2Z sama dengan 20 Dan 6X plus 4Y ditambah 6Z sama dengan 48 Biar Y nya hilang Berarti kita kurangkan Ini habis Tersisa 2 dikurangi 6 berarti min 4X 2 dikurangi 6 berarti min 4Z gitu ya Sama dengan 20 dikurangi 48 atau negatif 28 Semuanya bisa kita bagi dengan negatif 4 Berarti kita punya di sini X ditambah Z sama dengan 7 Ini kita misalkan persamaan yang ke 4 Kita harus punya 1 persamaan lagi dengan 2 variable si X dan si Z Berarti kita mau eliminasi yang mana? Mau 1, 3 atau 2, 3 Misalnya kita mau lakukan eliminasi pada persamaan 2 dan persamaan yang ketiga Kalau kita mau eliminasi 2 dan 3 Kita harus hilangkan Y Maka persamaan kedua kita kalikan 2 Di sini kita punya 12X ditambah 8Y ditambah 12Z sama dengan 48 dikali 2 Berapa? 96 Kemudian persamaan ketiganya tetap dikali 1 Berarti ini 10X, 8Y, 8Z sama dengan 80 Hilangkan Y-nya berarti kita kurangi Ini habis 12 min 10 adalah 2 12 min 8 adalah 4 Sama dengan 96 dikurang 80 Yaitu 16 Semuanya bisa kita bagi dengan 2 Berarti kita punya X ditambah 2Z sama dengan 8 Kita anggap ini persamaan ke 5 Sudah ada 2 persamaan dengan 2 variable Berarti kita lakukan eliminasi lagi 4 dan 5 X ditambah Z sama dengan 7 X ditambah 2Z sama dengan 8 Kita hilangkan X-nya berarti kita kurangi X-nya habis Z dikurangi 2Z adalah min Z 7 dikurangi 8 adalah min 1 Artinya Z-nya sama dengan 1 Z itu apa? Tadi Z itu adalah penghapus Berarti di sini penghapus itu harganya adalah 1000 rupiah Kemudian kita cari nilai X Dengan cara substitusi Z Ke persamaan yang keempat Misalnya Berarti kita punya X ditambah 1 Sama dengan 7 Atau X-nya sama dengan 6 X itu apa? X itu adalah harga buku Berarti bukunya adalah 6000 rupiah Kemudian kita mau cari Y Berarti yang berikutnya Kita substitusi nilai Z dan X Boleh ke persamaan 1, 2, atau 3 Salah satunya saja Misalnya kita mau masukkan dia ke dalam persamaan yang pertama Berarti kita punya 2 dikali 6 Ditambah 4Y Ditambah 2 dikali 1 Sama dengan 20 Atau ini 12 Ditambah 4Y Ditambah 2 Sama dengan 20 4Y sama dengan Ini kita jumlahkan jadi 14 Kita pindah ruas Berarti jadi 20 min 14 Atau Y-nya sama dengan 6 per 4 Berapa nilai Y-nya? Nilai Y-nya berarti adalah 1500 Y itu apa? Y itu adalah harga untuk ballpoint Nah ballpoint-nya berarti Sorry, ini tadi hasilnya 1,5 Artinya harga ballpoint-nya adalah 1500 Nah kalau kita bandingkan Kita sudah punya harga dari toko sumber Kita sudah punya harga dari toko rezeki Kita lihat pilihan gandanya ya Pilihan yang pertama Harga sebuah buku di toko sumber Lebih mahal dari toko rezeki Yang kita dapat Harga buku di toko sumber adalah 4000 Harga buku di toko rezeki adalah 6000 Berarti kebalik ya Harusnya rezeki yang lebih mahal dari sumber Opsi yang B Harga sebuah ballpoint di toko sumber Lebih murah dari toko rezeki Kalau kita lihat Ballpoint di toko sumber adalah 2500 Ballpoint di toko rezeki adalah 1500 Berarti salah juga ya Oke, opsi yang C Harga sebuah penghapus di toko sumber Lebih murah dari toko rezeki Kalau kita lihat Harga penghapus di masing-masing toko nilainya sama Yaitu 1000 rupiah Berarti salah juga Kita lihat opsi yang D Harga sebuah penghapus di toko sumber Sama dengan di toko rezeki Nah ini jawaban yang benar ya Penghapus di toko sumber 1000 rupiah Dan penghapus di toko rezeki juga 1000 rupiah Artinya nilainya sama Maka untuk soal nomor 5 Jawabannya adalah D Oke, lanjut ke nomor 6 Masih berkaitan dengan teks nomor 4 ya Bu Yuli ingin membuat 10 bungkus hadiah Dengan tiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis Dan jumlah tiap-tiap alat tulisnya sama Supaya pembelian hadiah dengan dana termurah Sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Bu Yuli adalah Oke, kita coba analisis Bu Yuli mau membuat 10 bungkus Dengan setiap bungkusnya berisi 3 item Artinya minimal harus ada 10 buku 10 ballpoint dan 10 penghapus Nah ini keterangan di toko sumber Ada MEH ini artinya yang paket murah Paket ekonomis dan paket lengkap Kemudian di toko rezeki ada LSB Artinya lengkap, sedang, dan besar Ini nama paketnya ya Nah, tadi mau buat 10 bungkus Harus ada 10 buku, 10 ballpoint, dan 10 penghapus Berarti kita cari Pilihannya yang mana yang memenuhi Minimal masing-masing 10 item Kita lihat opsi yang A Kalau 1 lengkap dan 1 sedang Kita lihat paket untuk 1 lengkap dan 1 sedang Berarti ada 2 X Berarti 2 buku dan 6 buku Berarti total bukunya ada 8 Kalau bukunya ada 8 dibuat 10 masing-masing 1 Gak bisa ya Berarti yang ini bukan Kemudian opsi yang B 2 lengkap ditambah 1 sedang Kalau yang lengkapnya ada 2 Berarti di sini ada 4 4 buku dengan 6 buku 10 Berarti boleh ya Kemudian 4 X 2 Berarti ada 8 ballpoint Ditambah 4 ballpoint Berarti ada 12 ballpoint Boleh ya? Boleh Kemudian ini X 2 Berarti ada 4 penghapus Tambah 6 penghapus Berarti ada 10 Berarti ini boleh ya? Boleh Tapi kita hitung dulu harganya berapa 2 lengkap itu berarti 2 X 20.000 atau 40.000 Ditambah 1 yang sedang Itu adalah 48.000 Berapa harganya? Harganya adalah 88.000 Kemudian kita lihat lagi yang C 1 ekonomis ditambah 2 lengkap 1 ekonomis 6 buku ditambah 2 lengkap Berarti di sini jadi 4 Bukunya ada 10 Boleh Kemudian ballpointnya ini 4 Di sini 8 Berarti ada 12 Boleh Terus 4 Z Ditambah 2 Ininya juga dikali 2 ya Berarti hanya ada 8 penghapus 4 dengan 4 ya 8 berarti dia Gak bisa Gak bisa masing-masing 1 item Kemudian opsi yang D 1 hemat Dan 1 lengkap Berarti 1 hemat itu ada 8 buku 1 lengkap itu 2 Berarti ada 10 buku Ballpointnya 6 Ditambah 4 Berarti ada 10 juga Penghapusnya 8 Ditambah 2 Berarti ada 10 Memenuhi minimum ya Berarti boleh Kita hitung harganya berapa 1 hemat berarti 55.000 Ditambah 1 lengkap itu 20.000 Berarti totalnya ada 75.000 Nah kita lihat lagi yang opsi E 1 ekonomis dan 1 hemat Berarti yang ekonomis 6 buku Ditambah 1 hemat 8 buku Berarti ada 14 Kemudian Ballpointnya 4 dengan 6 Ada 10 Kemudian penghapusnya 4 dengan 8 Berarti ada 12 Lebih dari 10 ya Boleh? Boleh Kita hitung harganya Berarti 38.000 Ditambah 55.000 Berarti harganya menjadi 93.000 Nah karena tadi yang diminta adalah yang paling murah Berarti opsinya yang mana? Yang paling murah adalah yang D Oke kita lanjut ke soal nomor 7 Dan soal nomor 8 Ini berkaitan dengan data dan ketidakpastian Kita bacain soalnya ya Soal nomor 7 Emas adalah investasi yang menguntungkan Investasi adalah penanaman modal Untuk satu atau lebih aktifa Yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama Dengan harapan mendapatkan return Dari masa yang akan datang Keputusan penanaman modal tersebut Dapat dilakukan oleh individu Atau suatu entitas Yang mempunyai kelebihan dana Investasi selalu memiliki dua sisi Yaitu return atau resiko Berikut ini disajikan grafik harga emas antam Pada 13 Oktober 2020 Sampai 13 November 2020 Dengan melihat grafik harga emas di atas Tentukan pernyataan di bawah ini yang benar atau salah Pernyataan yang pertama Harga emas pada tanggal 21 Oktober 2020 Adalah 905.000 rupiah Kita lihat di grafiknya Tanggal 21 itu adalah benar ya Harganya 905.000 rupiah Pernyataan satu benar Pernyataan yang kedua Harga emas pernah mencapai 900.000 Kita lihat lagi di grafik Mencapai 900.000 Ternyata pernah tanggal berapa 13 Oktober ya Berarti pernyataan kedua juga benar Pernyataan yang ketiga Perbedaan harga emas pada tanggal 29 Oktober 2020 Dengan harga emas pada tanggal 10 November 2020 Lebih dari 35.000 rupiah Tanggal 29 Oktober dan 10 November Kita lihat lagi Di tanggal 29 Oktober Harga emasnya itu mencapai 885.000 rupiah Sementara tanggal 10 November Harga emasnya ada di kisaran 850.000 rupiah lebih Tapi masih di bawah 855.000 rupiah ya Berarti mungkin sekitar 850.000 rupiah Karena disitu di tengah-tengah Katanya Perbedaannya lebih dari 35.000 rupiah Berarti salah ya Kemudian kita lihat Yang pernyataan yang keempat Secara umum Harga emas pada bulan Oktober hingga November Adalah menurun Kalau kita lihat grafik Di bulan Oktober itu masih cukup tinggi Di akhir Oktober itu mulai menurun Di awal November juga mulai menurun Bahkan di mulai pertengahan November itu Benar-benar jauh ya Harganya dari waktu bulan Oktober Berarti pernyataan keempat adalah benar Artinya pernyataan 1, 2, dan 4 yang benar Lanjut pertanyaan nomor 8 ya Di pertanyaan nomor 8 masih berkaitan Dengan teks nomor 7 Berdasarkan grafik harga emas di atas Irma menyatakan bahwa investasi emas Adalah investasi yang menguntungkan Apakah Anda setuju dengan pernyataan Irma Serta jelaskan alasannya Kalau kita lihat Tadi karena harganya menurun Dari Oktober ke November Rasanya investasi emas itu tidak menguntungkan Berarti jawabannya apakah menguntungkan Tentu tidak Alasannya karena dari bulan Oktober ke November Kita lihat harga grafik Grafik harga emasnya terus menurun Terima kasih telah menonton!